Untuk tujuan memperindah dan mudah untuk dibersihkan, bagian rumah seperti lantai dan dinding sering dilapisi dengan ubin, baik itu ubin keramik maupun ubin proslen. Mungkin keramik dan proslen bagi sebagian dari kalian terlihat sama, namun sebenarnya keramik dan proslen memiliki perbedaan, baik dari bahan dan juga proses pengolahannya. Selain itu, kedua ubin ini dapat dibedakan dari permukaannya. Proslen memiliki permukaan yang lebih mengkilap dan halus. Sedangkan dilihat dari sifat proslen, juga lebih sulit dipotong dan cenderung lebih rapuh. Namun baik keramik maupun proslen memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Ubin keramik sendiri lebih populer digunakan pada lantai kamar mandi dan dinding dapur. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pembuatan ubin keramik modern milik Gaia Forest. Terima kasih telah menonton! Pabrik ini menghususkan diri dalam pembuatan ubin keramik dinding. Ubin lantai dibuat menggunakan proses yang sama, akan tetapi memiliki komposisi bahan yang berbeda. Pabrik Gaia Forest memiliki fasilitas seluas 160.000 meter persegi yang diadaptasi untuk beroperasi dengan teknologi percetakan keramik generasi terbaru. Setiap tahun, pabrik keramik ini dapat memproduksi lebih dari 2,5 juta meter persegi. Secara garis besar, proses pembuatan keramik terdiri dari proses penyiapan bahan baku, pengepresan, pelapisan motif, pembakaran, penyortiran, dan pengemasan. Setiap langkah demi langkah, dalam proses pembuatan ini sepenuhnya otomatis dan dikendalikan oleh komputer. Bahan baku utama pembuatan keramik ini adalah campuran tanah liat dan glacier yang digunakan untuk membuat motif. Proses pembuatan keramik ini dimulai dengan pemilihan bahan baku yang akan dicampurkan untuk membuat ubin. Bahan baku utama yang diperlukan dan disiapkan adalah tanah liat, field spar, pasir, karbonat, dan kaolin. Beberapa bahan lain selain tanah liat ini diperoleh melalui proses ekstrasi, dari tambang penggalian. Sehingga perusahaan perlu untuk menyimpan bahan baku dalam jumlah banyak untuk kelangsungan proses produksi. Semua bahan baku ini disimpan pada silau di gudang raw material. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan dan pengepresan. Proses ini dimulai dengan setiap bahan dasar keramik dicampurkan. Dan dengan air yang disemprotkan sehingga membentuk adonan solid, di mana adonan ini disebut dengan biskuit. Biskuit ini berbentuk bulat dan berongga karena air dihilangkan dengan cepat di alat penyemprotan. Butiran ini harus berbentuk bulat dan berongga untuk memudahkan pengepresan, sehingga butiran dapat mengisi cetakan dan dapat dipadatkan dalam pengepresan dengan sempurna. Kondisi ini penting untuk kekuatan mekanis yang dibutuhkan selama proses perjalanan di atas conveyor. Selanjutnya bahan dasar keramik ini baik yang berbentuk biskuit maupun debu selanjutnya akan dibawa masuk ke mesin pengepresan. Pengepresan ini bekerja dengan menekan dalam arah vertikal pada tekanan sangat tinggi untuk memadatkan tanah liat yang dikabutkan. Walau terlihat solid, ubin ini masih rapuh, namun cukup untuk menahan goyangan selama perjalanan di atas conveyor. Selama proses transportasi ini menuju ke ruang pelapisan, keramik ini akan dikeringkan dengan pengering horizontal hingga menyisakan kelembaban 0,5%. Setelah itu keramik tidak dikeringkan lagi karena ubin yang sudah benar-benar kering menjadi sangat rapuh. Selanjutnya ubin harus diglasir dan didekorasi. Proses pelapisan motif dalam dekorasi Ubin akan dibawa masuk melewati mesin glasering, di mana mesin ini akan menyemprotkan glasier di atas permukaan keramik. Globe N adalah bahan antarmuka yang terletak di antara dasar tanah liat dan glasier, yang akan diterapkan pada permukaannya. Satu lapisan glasier diterapkan di atas globe untuk memberikan dasar dekorasi. Selanjutnya menuju ke mesin berikutnya adalah mesin injeksi. Teknik pembuatan motif ini dilakukan dengan mesin injektor tinta digital atau semacam mesin printer. Motif atau injeksi ini dikendalikan oleh komputer, sehingga motif keramik dapat dipersonalisasi, baik menyerupai batu, kayu, marmer, ataupun efek pola lainnya. Mesin ini memungkinkan untuk menghiasi ubin keramik dengan injeksi tinta tanpa kontak. Selain itu, dengan alat ini memungkinkan pabrik untuk menutupi 100% ubin, termasuk tekstur timbul untuk hasil akhir yang sempurna. Saat ini, mesin ini dapat mencapai resolusi 400 DBL dengan Penta Chrome aplikasi efek digital. Selanjutnya, proses pembakaran. Langkah ini adalah langkah paling penting untuk mengubah bahan mentah menjadi ubin keramik. Pembakaran dilakukan dalam roller kilen satu lapis. Menggunakan siklus pembakaran yang sangat cepat sekitar 45 hingga 60 menit. Tungku ini dibakar menggunakan gas alam. Tungku ini memiliki lebar 2,5 meter dengan panjang mencapai 110 meter. Hal ini dibuat untuk membuat Tungku memiliki pemanasan yang berbeda. Perlu kalian tahu, perubahan suhu yang tiba-tiba pada cetakan ubin dapat menghasilkan kejutan termal dan dapat memecahkan ubin. Sehingga ubin ini akan masuk ke Tungku dan disambut dengan panas 200 derajat Celcius. Panas ini akan terus mendaki secara bertahap hingga mencapai suhu maksimum antara 1100 hingga 1200 derajat Celcius. Nyala api dari Tungku akan bersentuhan langsung dengan ubin yang ditembakkan. Prosesnya sangat dioptimalkan dalam hal pemulihan panas untuk mengurangi konsumsi gas berlebih. Selain itu, Tungku dirancang sedemikian rupa sehingga gas panas yang dihasilkan digunakan kembali untuk memanaskan ubin pada tahap pembakaran pertama. Dengan Tungku model ini memungkinkan menghasilkan material dalam jumlah banyak dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, penyortiran dan pengemasan. Setelah dibakar dan didinginkan, ubin selanjutnya akan disortir melalui beberapa prosedur kontrol kualitas. Pertama, ubin melewati mesin untuk diperiksa baik dari ukuran, corak, dan tekstur permukaan oleh mesin. Selanjutnya, pemeriksaan kedua dilakukan secara manual oleh para pekerja dengan cara visual. Ubin keramik harus selalu memiliki ukuran yang sama, yang harus memenuhi standar kerataan tertentu yang semuanya diperiksa pada garis penyortiran. Ubin keramik merupakan produk industri dan digunakan karena konsistensi sifat-sifatnya, termasuk kualitas estetikanya. Dan akhirnya, ubin dikemas ke dalam kotak dengan mesin dan ubin keramik dipindah menuju ke gudang penyimpanan. Yang selanjutnya, keramik ini siap untuk didistribusikan kemana saja di lebih dari 90 negara tempat pabrik Gaya Forest beroperasi. Terima kasih telah menonton!